Halo selamat datang di channel Seproid di video kali ini saya akan mereview ini tiga jenis obeng merek camel yang saya beli secara online di rentang harga 10-20 ribuan ini nanti akan saya jelaskan juga ini fungsinya memang secara sepintas ini sama-sama obeng tapi ini memiliki fungsi yang berbeda-beda ya Oke kita mulai dari yang paling murah dulu ya ini jenisnya obeng cebol ini obeng yang penek ya camel 317 untuk kodenya bahannya ini CRV atau chrome panadium terlihat dari warnanya juga ini sudah kayak gini ya ngeblack ya ini sudah beberapa kali dipakai beberapa bulan saya pakai dan kualitas smotobeng ini tidak mudah tidak leto ya seperti itu cukup kuat nah jadi ini fungsinya itu untuk menjangkau tempat-tempat yang sempit biasanya ya kalau misalnya ada skrup di antara dua buah benda yang berhimpitan kayak gitu ini bisa pakai obeng cebol ini daripada obeng yang panjang itu tidak akan dan ini bisa dipasang di bodinya juga seperti ini berfungsi sebagai obeng teh ya kayak gini jadi untuk membuka skrup yang agak keras biasanya jadi agak tenaganya agak lebih gede gitu ya kalau ke posisinya begini ini jenisnya obeng kristal namun dilapisi semacam karet seperti ini ya supaya nggak licin kemudian yang kedua ini adalah obeng USA obeng bendera Amerika ya seperti ini ini harganya sekitar 13.000an cukup murah juga ya nah obeng kayak gini itu laris banget di pasaran saya lihat karena dijual dari berbagai macam merek harganya pun bervariasi ya dari mulai Rp5.000 Rp7.000 Rp8.000 itu ada ya dan saya pilihnya yang Kemal kemarin nah ini kodenya nomor 231 saya suka yang Kemal karena kelihatan lah dari mata obengnya bahannya itu bahannya itu sudah kayak keras gini ya ini bahannya si RV juga seperti ini ya jadi di sini ada gendetannya jadi ini menandakan bahwa obeng ini bisa diatur panjang peneknya ya ya seperti ini jadi kalau kita pengen yang panjang tinggal ditarik ya jadi ini biasanya digunakan untuk membuka skrup-skrup kayak di motor seperti itu atau skrup-skrup radio seperti itu ya baik yang ketiga ini yang paling mahal yaitu harganya sekitar Rp14.000an cuma beda seribu-seribu ya pas saya beli itu ini jenisnya obeng bulak-balik ketok disininya ya kalau obeng ketok tandanya ada besi di ujung kepala obengnya ini untuk diketok pakai palu kayak gitu biasanya ini digunakan untuk membuka skrup-skrup yang keras yang macet atau yang dual bicara memakainya itu dipalu sambil diputar sedikit gitu ya untuk membuka ini jenisnya juga obeng bulak-balik seperti ini jadi bisa fleksibel ya Nah ini bahannya juga chrome panadium cuma ini warnanya kayak satin gitu ya enggak dihitamkan juga gaya sendiri ini plastik dan ini ada semacam TPR atau karetnya kayak nggak licin ya ketiga jenis obeng ini diameternya itu 6 mm ya jadi ini obeng standar PH2 seperti itu untuk PH1 kan itu 5 mm sementara PH0 itu 3-4 mm jadi untuk produk obeng dari merek yang itu menurut saya kualitasnya ada di pertengahan ya seperti itu tapi dengan harga yang cukup terjangkau dan ini bisa diandalkan ya untuk pekerjaan pekerjaan yang tidak terlalu berat kayak gitu ini cukup ya untuk kehidupan sehari-hari biasanya untuk membuka skrup untuk bongkar-bongkar kaper motor seperti itu ini bisa diandalkan ya kecuali kalau misalnya kita pengen yang lebih berat kita bisa memilih produk yang agak mahal misalnya dari Lipro ataupun Tekiro ya itu akan bisa membantu untuk pekerjaan yang heavy duty kayak gitu nah kelebihan dari obeng kemal juga ini jadi si mata obengnya itu bisa ditukar-tukar ya misalnya kita ingin obeng cebo ini agak panjang untuk mata obengnya jadi kita bisa masukkan seperti ini jadinya dia punya senjata yang panjang yang ini ya sama juga yang ini asalkan ukurannya sama 6mm itu pasti bisa ditukar-tukar baik demikian review tiga jenis obeng kemal dibawah 20 ribuan ya semoga video ini menginspirasi dan bermanfaat terima kasih telah menonton